Intro Halo sahabat catur, pada video kali ini kembali saya akan membagikan 3 buah partai mini pertahanan India Grunfeld menang hitam Taukah sahabat catur, dengan menonton partai-partai mini Maka 3 manfaat yang akan anda dapatkan Pertama, pertahanan India Grunfeld menang hitam Pertama, anda akan mengakhir langkah terbaik dari setiap pembukaan Sebab, saya selalu memberikan langkah terbaik dulu sebelum melanjutkan langkah-langkah partai Dan yang kedua, anda akan mengetahui langkah-langkah salah dari lawan Dan yang ketiga, yang tak kalah pentingnya Anda akan mampu menghukum langkah-langkah salah dari lawan Sekarang mari kita mulai partai yang pertama Dimainkan tahun 1958 Putih dipegang oleh Alberto Vogelman Hitam oleh Raul Sangwinetti D4 Kuda F6 C4 Bidak maju G6 Kuda F3 Bidak maju D5 Ini adalah Pertahanan India Grunfeld Kalau yang India asli Gajah langsung G7 Sekarang Putih Gajah F4 Ini adalah langkah yang populer keempat Baiklah sahabat ratur Pertama, sebelum kita lanjutkan langkah partai Saya akan berikan pada anda 14 langkah textbooknya dalam Pertahanan India Grunfeld ini Artinya, langkah yang terbaik untuk putih dan hitam Di sini, langkah yang populer untuk putih Bidak pukul D5 Kuda pukul bidak Bidak E4 mengancam kuda 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 C3 B pukul C3 Gajah G7 Putih kuda F3 Bidak maju C5 Benteng B1 Hitam Rokade Putih gajah I2 Bidak C pukul D4 C pukul D4 Menteri A5 sekat Gajah D2 tutup Menteri pukul bidak B2 A2 Putih Rokade Gajah G4 Gajah G5 Bidak maju H6 Gajah E3 Kuda C6 Inilah 14 langkah teorinya Yang terbaik dari pertahanan India Grunfeld Artinya, Anda sebagai pemain putih dan hitam Bisa mempergunakan langkah ini Karena sama-sama langkah terbaik untuk putih dan hitam Sekarang kita lanjut langkah partai Di sini Gajah F4 Ini adalah yang populer ketiga Hitam gajah G7 Gajah E5 C pukul D4 C pukul D4 Bidak maju E4 Hitam Rokade Gajah pukul bidak C4 Kuda C6 Mewancam gajah Bidak F4 Disini Bidak maju F4 Langkah yang Agak lemah Lebih baik disini Gajah pukul kuda Gajah pukul gajah Bidak E5 Gajah E7 Dan posisi masih tetap berimbang Kita kembali ke langkah partai Disini Bidak maju F4 Kuda G4 Gajah pukul gajah Raja pukul gajah Bidak maju D5 Mengancam kuda Kuda E3 Mengancam mentri Mentri A4 Sambil melindungi gajah Di C4 Kuda D4 Kuda D4 Raja D2 Kuda D4 Gajah D2 Sambil Mentri mencama Kuda Di D4 Bidak maju Bidak maju E5 Melindungi kuda Di D4 Gajah pukul Kuda G4 Gajah pukul gajah Bidak pukul Bidak E5 Bidak maju C5 Bidak maju C5 Melindungi kuda Di D4 Bidak H4 Putih menyerang Di sayap raja Gajah E7 Mengancam Bidak E5 Mencama Bidak E5 Dan membuka Lajur benteng di belakang Benteng E1 Menteri pukul Bidak E5 Kuda G E2 Bidak maju B5 Mengancam Menteri Kuda Pukul bidak B5 Kuda Pukul Kuda E2 Sampai disini Putih Menyerang Sebab kalau partai dilanjutkan Gajah Benteng pukul Huda Maka Menteri B2 Skat Bila Menteri tutup Maka Menteri pukul menteri Skat Raja pukul menteri Gajah Pukul Benteng Dan Hitam sudah unggul Satu benteng Sekarang Partai yang kedua Dimainkan tahun 1964 Putih Dipegam oleh Zvonko Fradesic Dan hitam oleh Alberto Voguelman D4 Kuda F6 C4 G6 Kuda C3 Bidak D5 Bidak Gajah F4 G7 Putih Bidak Maju E3 Hitam Hitam C5 Ini adalah Yang populer kedua Disini Untuk hitam Langkah yang Populer pertama Hitam Brokade Putih Kuda F3 Kuda F3 Bidak C6 Bidak H3 Kuda BD7 Gajah E2 C Pukul D4 Gajah Pukul C4 Kuda B6 Mengacam Gajah Gajah B3 Kuda B5 Gajah H2 Kuda Pukul Kuda B Pukul C3 Ini adalah Langkah Textbooknya Yang populer pertama Kita kembali Ke langkah Partai Disini Bidak Maju C5 D Pukul C Menteri A5 C Pukul D5 Kuda Pukul Bidak D5 Menteri Pukul D5 Gajah Pukul Kuda C3 Sekat Bidak Pukul C3 Menteri C3 Sekat Raja E2 Menteri Pukul Benteng Gajah E5 Memancam Menteri Menteri C1 Gajah Pukul Benteng Gajah E6 Memancam Menteri Menteri Pukul Bidak B7 Bidak Bidak Maju F6 Menteri Pukul Benteng Menteri E4 Skak Raja D1 Menteri B4 Skak Raja E2 Menteri C4 Raja E1 Menteri C3 Raja E2 Menteri B2 Raja F3 Menteri E5 Melindungi Kuda Db8 Menteri Pukul Bidak B7 Di sini Kita Melakukan Langkah Yang Boleh Dikatakan Blunder Lebih Baik Di sini Gajah Skak B5 Raja Terpaksa F7 Bidak Maju E4 Menteri Skak C3 Raja E2 Menteri C2 Gajah F3 Menteri C3 Sampai Di sini Posisi Remis Karena Hitam Bisa Melakukan Skak Bolak Balik Atau Skak Abadi Sekarang Kita Kembali Ke Langkah Partai Di sini Menteri Pukul Bidak E7 O A7 Mungkin Putih Beranggapan Ia Akan Menang Karena Sudah Unggul Beberapa Buah Berwira Tentu Sayang Kalau Posisi Remis Tetapi Di sini Putih Malah Melakukan Langkah Blunder Dan Mat Dalam Empat Langkah Menteri Halimaskat Dan Sampai Di sini Putih Menyerah Sebab Bila Raja G3 Atau F4 Atau Bidak Maju G4 Maka Menteri G4 Skak Mat Dan Di sini Bila Raja Lari Ke E4 Maka Menteri D5 Skak Raja Terpaksa F4 Menteri F5 Skak Raja Terpaksa G3 Dan Menteri G4 Skak Mat Sekarang Partai Partai Yang ketiga Dimainkan Tahun 1967 Putih Dipegang Oleh Denek Zavodny Dan Hitam Oleh Jan Kalendowski D4 D4 Kuda F6 C4 G6 Kuda C3 Bidak Maju D5 C Pukul D5 Kuda Pukul D5 Bidak Maju E4 C Pukul Kuda C3 B Pukul C3 Gajah G7 Gajah C4 Ini adalah Yang populer Kedua Disini Yang populer Pertama Kuda F3 Tidak C5 Benteng B1 Hitam Rokade Gajah E2 Kuda Bidak Bukul Bidak D4 C Bukul D4 Menteri Skak Gajah Tutup Menteri Bukul Bidak A2 Putih Rokade Gajah G4 Gajah G5 Bidak Maju H6 Gajah E3 Kuda C6 Ini adalah Yang Langkah Textbook Kita Kembali Ke Langkah Partai Disini Gajah C4 Bidak Maju C5 Kuda F3 Hitam Rokade Putih Rokade Hitam Gajah G4 Putih Bidak Maju H3 Disini Putih Melakukan Langkah Yang Agak Lemah Lebih Baik Disini Benteng D1 Hitam Kuda C6 Dan Posisi Masih Letak Berimbang Kita Kembali Ke Langkah Partai Disini Bidak Maju H3 Gajah Pukul Kuda Menteri Pukul Gajah Bidak Pukul Bidak D4 C Pukul D4 Kuda C6 Disini Hitam Melakukan Langkah Yang Kurang Kuat Seharusnya Disini Menteri Pukul D4 Mengancam Gajah Dan Benteng Di A1 Sekaligus Menteri B3 Melindungi Gajah Benteng Menteri Pukul Benteng Menteri Pukul Bidak B7 Menteri C3 Dan Posisi Hitam Jauh Lebih Ungguh Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Kuda C6 Putih Benteng D1 Gajah Pukul Bidak D4 Gajah E2 Bidak Maju E5 Gajah A3 Mengancam Benteng Mentri C7 Benteng Pukul Gajah Benteng Pukul Gajah Benteng C1 Gajah B2 Mengancam Benteng Benteng C2 Kuda D4 Mengancam Menteri Gajah Bidak F7 Start Disini Lebih Benteng Pukul Kuda Gajah Pukul Kuda Dan Posisi Tidak Tidaklah Terlalu Jelek Untuk Putih Kita Kembali Ke langkah Partai Disini Gajah Pukul Bidak F7 Benteng Pukul Gajah Sampai Disini Putih Menyerah Bidak Sudah Kalah Berwira Sebab Kalau Partai Masih Dilanjurkan Yang Paling Menteri Lari Dan Menteri Pukul Benteng Dan Hitam Sudah Sangat Unggul Sekarang Kita Masuk Sesi Fazel Tema Fazel Kita Kali Ini Smajermat Atau Mati Terjepit Silahkan Anda Cari Langkah Terbaik Hitam Disini Dan Berikan Jawaban Di Kolom Komentar Untuk Jawaban Menarus Saya Akan Mengimpin Agar Sahabat Sahabat Catur Lain Juga Akan Mengetahuin Oke Sahabat Catur Sampai Disini Dulu Video Saya Kali Ini Terima Kasih